Rencana pembelian tiga mobil dinas baru pada APBD Perubahan 2021 yang diperuntukkan bagi Bupati Perangin, Sekda dan Wakil Ketua 1 DPRD Perangin mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Bahkan, mahasiswa sampai menggeruduk ruangan paripurna agar pembelian mobil tersebut dibatalkan. Namun, anggaran untuk pembelian mobil baru tetap disahkan. Dan terkait hal tersebut, Bupati Perangin Mas Huri menyatakan dirinya tetap berkomitmen dengan pernyataan di depan mahasiswa bahwa dirinya tidak akan membeli mobil baru. Begitu juga dengan Sekda Perangin, juga dibatalkan pembelian mobil baru. Saya komitmen tidak akan membeli. Yang dua mobil Pak Senda dan Pak Wakak? Saya sudah menghadapi Pak Senda. Itu juga kita tidak usah. Untuk Sekretaris, untuk Sekwan, karena dananya sekarang sudah berlalu disahkan yaitu kami diserahkan dan sehingga tidak bisa intervensi lagi disahkan. Sementara itu, untuk mobil Wakil Ketua 1 DPRD Perangin, Zaidan Ismail diserahkan ke Sekwan. Apakah akan dibeli atau tidak? Karena menurut Bupati, setelah anggaran disahkan oleh DPRD, pembelanjaan diserahkan ke OPD masing-masing. Ditambahkan Bupati Merangin, uang untuk pembelian mobil dirinya dan Sekda akan dialihkan untuk menutupi defisit anggaran.